Selamat datang di Cantika Heboh Channel dengan berbagai informasi berita politik, hiburan, dan mitos yang dikemas inti, tapi berisi yang akan menghibur Anda. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Jules Abraham Abbas, saat menggelar konferensi di Mapolda, Jabar, didampingi oleh Ketua Kompolnas Beni Mamoto, Senin, 8-7. Jules mengatakan penyidik pun bakal melakukan apa yang sudah diputuskan oleh hakim, yakni membebaskan pergi sesegera mungkin. Terkait dengan pembebasan tentu kami akan mematuhi segala putusan dari pengadilan. Secepatnya kami akan penuhi. Kita menunggu mudah-mudahan secepatnya, katanya. Ditanya soal salinan putusan praperadilan, Jules menyebut sampai dengan saat ini, penyidik belum menerima salinan putusan tersebut. Nanti, kita masih berproses mudah-mudahan dari pengadilan segera mengirimkan salinan putusan, katanya. Sementara itu, Ketua Kompolnas Beni Mamoto dalam kesempatan itu menuturkan pihaknya telah mengikuti perkara ini sejak awal sampai dengan persidangan. Menurut dia, putusan hakim menjadi bahan untuk evaluasi penerapan dan pelaksanaan perkap peraturan kapolri dan perpol peraturan kepolisian. Kami cermati pertimbangan hakim jadi masukan kami, evaluasi implementasi perkap dan perpol tentang manajemen penyidikan. Kedua, evaluasi perkap dan perpol. Aturan tidak harga mati, terus dievaluasi. Jenis kasus tidak bisa dipukul rata. Tidak bisa semua kasus disamakan. Kami melihat dari sana, katanya. Kami menghormati putusan praperadilan ini, polri akan mematuhi dan melaksanakan putusan tersebut, sambungnya. Mindonesia.com jadi bagaimana menurut Anda. Selamat datang di Cantika Heboh Channel, dengan berbagai informasi berita politik, hiburan, dan mitos yang dikemas inting, tapi berisi yang akan menghibur Anda. Jangan lupa subscribe, dan share. Terima kasih telah menonton!